In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Muqatimah Al-Hadromiyah Masih di bab adhan dan iqamah Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan Itu disunahkan adhan bagi laki-laki ya Bagi laki-laki sendiri, sendirian, munfarid Maka ibarat selanjutnya Musonif Rahimahullah mengatakan Berkataan dengan perempuan Apakah perempuan disunahkan adhan atau tidak Maka beli mengatakan Disunahkan iqamah saja bagi perempuan Jadi kalau perempuan berarti tidak disunahkan adhan Tidak disunahkan adhan Sebagai mana di pernyataan atau ibarat sebelumnya Yaitu li rojuli Bagi laki-laki berarti mafumnya perempuan tidak Maka kemudian beli mengatakan keterangannya Bahasanya perempuan hanya disunahkan iqamah Jadi kalau adhan tidak disunahkan Disunahkan iqamah saja bagi perempuan ini nanti ketika dia sendiri atau bersama perempuan-perempuan yang lain Tidak bersama laki-laki atau khunsa Jadi kalau campur ada laki-laki perempuan Ya perempuan tidak disunahkan iqamah berarti ya Karena di Ibu Surah Al-Karim disebutkan Lina siya wali nisa Kalau dia sholat sendiri Atau dia bersama perempuan-perempuan yang lain Ya karena azan ini Apa Khamatir nanti kalau perempuan azan bisa menimbulkan fitnah Sambungkan fitnah Dan juga disini juga disebutkan Tasabuh Bir Rijal Tasabuh apa Bir Rijal Menyerupai laki-laki Oleh karena itu Maka haram mengangkat suara Ketika ada azanabi Ketika apa Ada azanabi Yaitu laki-laki non mahrum Ya diantara daril atau keterangan Sini hanya keterangan dari Seh Mustafa Adib Al-Bugwa Alasannya kenapa Hanya iqamah yang disunahkan bagi perempuan Karena iqamah itu untuk apa Ya untuk informasi Membangkitkan para Orang-orang yang hadir Yang datang untuk melakukan sholat Maka tidak perlu kemudian Mengangkat suara Sedangkan Azan itu Sedangkan azan itu Informasi untuk apa Orang-orang yang tidak ada di tempat Untuk goib Jadi kalau iqamah itu Informasi Untuk akan segera ditegakkan sholat Untuk siapa Untuk orang-orang yang disitu Yang penting kalau iqamah berarti Orang-orang disitu Yang ingin menegakkan sholat itu Dengar kan itu Nah beda kalau azan Azan itu informasi Untuk orang-orang yang disana Yang tidak berada di tempat situ Sehingga Iqamah tidak perlu Kencang-kencang Azan disyariatkan Untuk lebih Keras Karena iqamah kenapa Kenapa tidak kencang-kencang Karena iqamah itu Untuk informasi orang-orang disitu Bahasa ini akan ditegakkan sholat Sehingga tidak butuh Rauh'u Rauh'u as-saud Sedangkan azan itu Itu disunahkan apa Perlu apa Mengangkat suara Sedangkan perempuan Mengangkat suara Kalau perempuan mengangkat suara Akan menimbulkan apa Fitnah Maka tidak disyariatkan Yaitu azan Bagi perempuan Itu fitnah Kalau perempuan itu Suaranya Diangkat Dikeraskan Kemudian Yang berikutnya Wa'an yukola Fisolatil masunati Jama'atan Wa'an yukola Dikatakan Diucapkan Fisolatil masunati Jama'atan Untuk sholat-sholat Sholat-sholat sunah Yang berjama'ah Wa'irol jina'zati Yaitu apa Selain Sholat jina'zah Yaitu As-sholatu Jami'ah Ya Jadi Ini berkenaan dengan Sholat sunah Yang disyaratkan Atau disyaratkan Berjama'ah Misalnya Sholat-id Sholat-id Ini kan Sholat sunah Disyaratkan Berjama'ah Kemudian Atau sholat gerana Kusuf Ini juga berjama'ah Ada misalnya lagi Sholat istisqo' Sholat minta hujan Ini juga apa Berjama'ah Fitir di bulan Ramadhan Juga berjama'ah Terus Ini ada Azan-nya tidak Pembahasannya Seperti itu Jadi disini Tidak azan Tapi namanya Hanya Seruan saja Yaitu Kata-kata Yaitu kalimat As-sholatu Jami'ah As-sholatu Jami'ah Itu bisa As-sholatu Jami'ah Jami'atun Atau Jami'atan Jadi Azan dan ikhomah Ini Sunah Mu'akadah Untuk sholat fardu Tapi kalau sholat Selain fardu Yaitu Sholat sunah Yang disyaratkan Berjama'ah Maka Hanya dikatakan As-sholatu Jami'ah Ya disini Al-Hadiya Al-Mardiyah Disebutkan Itu Riwayat Bukhar Itu Muslim Dan Lafatih Muslim Dari Abdu'ah Bin Amr Bin Al-As Surah Dua'an Huma Belum Mengatakan Laman Kasafah Syamsu Ala Ahli Rasulullah Sallallahu Sallam Nudia Bisolati Jami'ah Itu ketika Terjadi Gerana Matahari Pada Masa Nabi Sallallahu Sallam Ya Maka Itu Diseru Dengan Seruan As-sholatu Jami'ah Jadi Dalilnya Disini Hanya Ketika Sholat Gerhana Ya Sholat Gerhana Ini Di Masa Nabi Sallallahu Sallam Ada Seruan As-sholatu Jami'ah Ketika Sholat Gerhana Ini Hadis Bukhari Muslim Ada Solat Yang Lain Maka Di Dalam Adab Disini Memakai Kiyas Maka Dikiaskan Dikiaskan Dianalogikan Dengan Solat Gerana Adalah Solat Solat Sunah Yang Lain Yang Disunahkan Berjamaah Sehingga Ada Solat Istisqa Solat Eid Witi Ramadan Maka Itu Disunahkan Berjamaah Dan Solat Sunah Maka Ada Soruan As-sholatu Jami'ah Kemudian Musanif Disini Menyampaikan Perkenaan Dengan Syarat Syarat Adhan Beliau Mengatakan Wasyaratul Adhan Jadi Adhan Ada Syarat Syaratnya Agar Sah Wasyaratul Adhan Syarat Adhan 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 Sudah Masuk Waktunya Sudah Masuk Waktunya Di Busur Al-Kahim Disebutkan Yaitu Filwake Yaitu Dalam Realitanya Wa'ilam Yalun Naduhulahu Meskut Tidak Adhan Telah Masuk Waktunya Karena Ini Adhan Adhan Dan Ekomah Itu Untuk Solat Maka Ini Untuk Solat Sehingga Kalau Dilakukan Sebelum Masuk Waktu Solat Nanti Tidak Bisa Tidak Sah Belum Masuk Waktunya Dia Kemudian Adhan Maka Tidak Ada Tuntutan Kalau Sampai Dia Meniatkan Untuk Adhan Maka Haram Karena Sudah Tau Belum Masuk Waktunya Belum Zuhur Adhan Saja Diniati Adhan Hukumnya Harum Haram Karena Dia Sudah Karena Talabasa Bi Ibad Datin Fasid Datin Karena Dia Melakukan Ibadah Fasidah Tidak Boleh Seseorang Tidak Boleh Menyengaja Melakukan Ibadah Batil Belum Masuk Waktunya Solat Dia Adhan Kenapa Adhan Ya Saya Niat Adhan Meskipun Belum Masuk Waktunya Haram Sebagai Mana Pula Orang Yang Misalnya Solat Batal Dia Masih Lanjutin Terus Ini Haram Dosa Tidak Boleh Karena Dia Apa Ibadah Yang Fasid Itu Tidak Boleh Dilakukan Kalau Dia Tahu Maka Tidak Boleh Dilakukan Sarat Pertama Adalah Al Waktu Masuk Waktunya Dalilnya Adalah Di Hatis Malik Bin Huwairis Rati Wanhu Situ Sebutkan Iza Hadar Radis Solatu Fal Yu'azin Lakum Ahad Dukum Nabi Allah Bersabda Jika Solat Telah Datang Waktunya Fal Yu'azin Lakum Ahad Dukum Tidak Salah Seorang Dianta Kalian Mengumandangkan Ah Adan Maka Di hadis Ini Disebutkan Kapan Diperintahkan Mengumandangkan Adan Ketika Waktu Solat Sudah Masuk Ketika 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 Waktu Solat Sudah Masuk Kemudian Disini Ada Pengecualian Ada Belum Masuk Waktunya Tapi Adan Disini Sebutkan Illa Asubah Ketika Solat Subuh Maka Boleh Setelah Melewati Pertengahan Malam Jadi Kalau Subuh Itu Ada Apa Namanya Azannya Ada Dua Kali Maka Boleh Setelah Pertengahan Malam Itu Maksudnya Azan Azan Pertama Karena Subuh Ada Dua Azan Azan Pertama Dan Azan Kedua Kalau Azan Kedua Ini Harus Setelah Masuk Waktunya Yaitu Terbitnya Fajar Sotih Tapi Azan Pertama Itu Sebelum Waktunya Untuk Solat Subuh Dan Kapan Bisa Dimulai Azan Kedua Maka Disini Sebutkan Ketika Sudah Berlalu Separuh Malam Sehingga Malam Kita Hitung Dari Maghrib Sampai Subuh Itu Berapa Jam Titik Tengah Dimana Kemudian Kalau Sudah Melewati Itu Orang Sudah Bisa Azan Pertama Untuk Solat Subuh Karena Disini Sebutkan Dimulai Dari Pertengahan Malam Diantara Dalai Yang Menunjukkannya Bahasanya Hatis Aisyah Ibunda Aisyah Roti Anha Ani Nabi S.A.W. Anahu Qal Inna Bilalan La Yu'azinu Bilail Fakulu Wasrobu Hatta Yu'azinna Ibnu Umi Maktum Sungnya Bilalan Tidak Azan Di Malam Hari Maka Makan Dan Minumlah Sampai Ibnu Umi Maktum Azan Tau Langi Inna Bilalan Yu'azinu Bilal Bilal Azan Di Malam Hari Bilal Azan Di Malam Hari Maka Makan Dan Minumlah Sampai Ibnu Maktum Azan Kalau sudah Ibnu Maktum Azan Maka Sudah Berhenti Karena Azan Kedua Sudah Masuk Waktunya Kalau ini Bilal Di malam Harinya Belum Masuk Waktunya Jadi Ketika Di bulan Ramadan Ini di bulan Ramadan Seperti itu Jadi Boleh Makan Dan Minum Ketika Bilal Azan Kan Masih Di malam Hari Tapi Kalau Sudah Ibnu Maktum Azan Maka Sudah Berhenti Tidak Boleh Makan Minum Karena Sudah Masuk Waktu Shulat Subuh Dengan Terbitnya Wacar Sotik Jadi Ini Pengecualian Azan Itu Harus Di Waktunya Kecuali Shulat Subuh Itu Nama Ada Azan Pertama Kemudian Yang Berikutnya Wailah Juga Ada Yang Dikecualikan Wailah Al-awalah Yaumal Jum'ah Nah Sekarang Hari Jum'ah Ketika Shulat Jum'ah Wailah Yaitu Kecuali Juga Al-awalah Yaumal Jum'ah Ini Kalau Azan Pertama Untuk Shulat Jum'ah Maka Di Bursur Al-Karim Disebutkan Faya Juzhu Qobla Zawali Ala Manasabali Aroneb Jadi Disini Kitab Kitab Tusan Abu Hamid Al-Isfara Ini Jadi Maka Boleh Kalau Apa Shulat Jum'ah Azannya Dua Kali Dalam Adan Dua Kali Nah Yang Adan Pertama Ini Bisa Dilakukan Sebelum Zawal Kenapa Piyas Ke Shulat Subuh Meskipun Nanti Kemudian Ada Yang Pendapat Yang Lain Jadi Ini Kecuali Untuk Shulat Jum'at Itu Azan Pertama Belum Masuk Waktunya Belum Masuk Waktunya Ini Berarti Boleh Azan Pertama Karena Kiyas Tetapi Sebagian Lain Mengatakan Ini Dibedakannya Karena Alasannya Orang-orang Sebelum Shulat Fajar Itu Sibuk Dengan Aktivitas Tidur Maka Disunahkan Didahulukan Agar Bisa Mendapatkan Di Awal Waktu Ada pun Untuk Shulat Jum'ah Ini Tidak Ada Satu Kesibukan Yang Menghalangi Mereka Untuk Di Awal Waktu Ini Menurut Dibusro Al-Karim Untuk Shulat Jum'ah Bisa Sebelum Waktunya Untuk Azan Pertama Ini Jadi Ada Hilaf Disini Maksudnya Azan Untuk Shulat Jum'at Yang Pertama Itu Boleh Tidak Itu Sebelum Waktunya Berarti Sebelum Waktunya Sebelum Zawal Sebelum Zuhur Misalnya Jam Berapa Jam Sebelas Atau Jam Berapa Sebelum Maksud Zuhur Itu Azan Pertama Disini Dikatakan Boleh Meskipun Ibn Hajar Al-Haitami Di Al-Min Hajar Lekawim Belum Berpendapat Yang Lebih Kuat Ini Apa Seperti Yang Lainnya Seperti Shulat Yang Lain Tidak Tersunahkan Ya Kecuali Setelah Zawal Setelah Zawal Baru Jadi Ada Bisa Kita Katakan Ada Dua Pendapat Kalau Disini Di Mekuat Dimat Rumiah Itu Boleh Azan Pertama Sebelum Zuhur Shulat Jumat Sebelum Masuk Waktunya Azan Dulu Untuk Mengingatkan Orang Orang Agar Bersiap Bisa Berangkat Lebih Awal Tapi Ibn Wajar Al-Haitami Disebutkan Bahasanya Beliau Mengatakan Lebih Kuat Adalah Tetap Harus Setelah Masuk Waktunya Wa'ila Al-A'walai Yomal Jum'ah Ini Syarat Pertama Adalah Al-Waktu Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Wattartibu Walmuwalatu Berturut Turut Ya Berturut Turut Jadi Ketika Melafatkan Azan Itu Itu Harus Urut Berturut Turut Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Di Pelajaran Yang Telah Lewat Urut 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 Tanya Ya Disulatkan Apa Berut Urut Ikomah Juga Sama Sehingga Nanti Kalau Seandainya Azan Itu Dibulak Balik Maka Tidak Sah Takbir Dulu Sahadah Dan Seterusnya Kalau Dibalik Sahadah Dulu Baru Takbir Tidak Berurutan Maka Tidak Sah Azannya Kemudian Yang Keempat Yaitu Wal Mualah Mualah Ini Artinya Berkesinambungan Artinya Antara Kalimat Kalimat Azan Lafat Lafat Azan Itu Tidak Dijeda Dengan Jeda Yang Lama Tidak Dijeda Ini Juga Untuk Ikomah Juga Sama Jadi Harus Berturut Turut Di Antara Kalimat Kalimat Maka Kalau Meninggalkan Berturut Turut Ini Misalnya Dia Takbir Allahuakbar Allahuakbar Berhenti Lama Dia malah Duduk Duduk Dulu Istirahat Nanti Lanjut Lagi Allahuakbar Allahuakbar Istirahat Lagi Itu Tidak Boleh Jadi Harus Terus Takbir Terus Berkelanjutan Tidak Boleh Dijeda Dengan Dijeda Yang Lama Kecuali Dia Sekedar Mengambil Nafas Untuk Istirahat Mengambil Nafas Itu Tidak Tidak Mengapa Kalau Sampai Kemudian Tidak Urut Dan Tidak Berturut Turut Maka Batal Azanya Meskipun Dia Lupa Jadi Tidak Boleh Panjang Tapi Kalau Diam Sebentar Tidak Bapak Atau Ada Ucapan Apa Sebentar Maka Tidak Mengapa Kemudian Yang Berikutnya Wakau Nuhu Min Wahidin Wakau Nuhu Yaitu Azan Demikian Ikomah Dari Satu Orang Maksudnya Apa Yang Azan Itu Satu Orang Tidak Boleh Kemudian Satu Kali Azan Dua Orang Misalnya Ini Dari Takbir Sampai Zadat Berhenti Si Zaid Nah Kemudian Zaid Sampai Diganti Amr Baru Amr Hayya Allah Sholah Amr Jadi Sebelumnya Zaid Tidak Boleh Jadi Harus Azan Satu Orang Iqomah Juga Demikian Karena Nanti Bisa Menimbulkan Kerancuan Kalau Dua Orang Yang Yang Azan Kemudian Yang Berikutnya Wafil Arab Yati Ingka Nasama Man Yuh Sinuha Yaitu Dengan Bahasa Arab Jika Ada Yang Bisa Berbahasa Arab Maka Jika Tidak Maka Sah Dengan Selain Bahasa Arab Sebenarnya Zikir Zikir Solat Kemudian Nanti Orang Disitu Belajar Bahasa Arab Agar Bisa Mengumandangkan Azan Dengan Bahasa Arab Sehingga Pakai Bahasa Arab Atau Nanti Dia Belajar Bahasa Arab Jika Dia Mampu Disini Di Pusul Al-Karim Wa'ila Maka Soha Bi Wairiha Ka Karis Solat Kemudian Wa'in Azana Di Pusul Al-Karim Sebutkan Wa'in Azana Linafsihi Jika Dia Azan Dina Sendih Bi Wairi Ala Rupiah Wa Wala Yusinuha Dan Dia Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Bahasa Arab Soha Sah Meskipun Ada Yang Disana Ada Orang Yang Bisa Bahasa Arab Jadi Azan Sendiri Dengan Selain Bahasa Arab Itu Sah Kalau Dia Tidak Mampu Meskipun Ada Orang Lain Yang Bisa Bahasa Arab Tapi Kalau Azannya Untuk Jamaah Kalau Ada Orang Bisa Bahasa Arab Maka Tidak Boleh Kemudian Pakai Non Arab Kecuali Semuanya Tidak Bisa Semuanya Tidak Selain Bahasa Arab Jadi Harus Ada Apa Harus Ada Kalau Ada Yang Bisa Tidak Boleh Selain Bahasa Arab Atau Bisa Belajar Dulu Maka Belajar Dulu Agar Bisa Dengan Bahasa Arab Kemudian Yang Terakhir Yaitu Kalau Untuk Solat Berjamaah Maka Andan Harus Bisa Didengar Sebagian Orang Kalau Untuk Solat Sendiri Maka Harus Bisa Didengar Oleh Diri Dia Sendiri Ini Kalau Solat Sendiri Maka Bisa Dengar Oleh Sendiri Kalau Berjamaah Harus Bisa Dengar Oleh Sebagian Orang Sehingga Dia Jamaah Bisa Mendengarkan Ketika Tidak Ada Gangguan Kalau Sendiri Kenapa Hanya Bisa Didengar Sendiri Yang Penting Karena Ini Adalah Zikir Bukan Informasi Pemberitahuan Kemudian Kalau Ikomah Lebih Dibelankan Tapi Demikian Ini Berkaitan Dengan Sarat Sarat Ayan Sudah Selesai Kemudian Selatunya Akan Kita Di pertemuan Berikutnya Berkenaan Sarat Muazzin Orang Yang Ayan Allah Sallallahu Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alhi Wasafi Wasalam Alhamdulillahi Rabbil Alam Alhamdulillahi